Intro Dalam buku yang berjudul 51 Ways How to Teach Your Child to Be Happy Karangan Gina Becker mengajarkan pentingnya orang tua membuat anaknya bahagia Karena kalau anak bahagia dia perilakunya menyenangkan otaknya maksimal perbuatannya baik Sebaliknya orang yang tidak bahagia setannya keluar bertingkah laku kurang ajar dan membuat pusing orang tuanya Bagaimana bersikap sebagai orang tua yang bijaksana jika anaknya mengalami nilai sekolahnya turun Wah dulu ranking sekarang gak ranking lagi dulu gak ranking sekarang hampir gak naik kelas Nah kalau orang tua marah-marah anaknya tambah stres dia belajar semakin susah Karena hati yang stres pikiran yang stres itu membuat otak tidak maksimal Tapi hati yang bahagia membuat otak maksimal Tapi gimana kalau anaknya nilainya turun maksudnya dipuji ya bukan dipuji Tapi orang tua bijaksana dengan memahami kenapa itu terjadi Kenapa anak nilainya turun kemungkinan besar dia tidak bahagia Ajak berbicara dan mungkin anda akan menemukan penyebabnya Oh ternyata dia diledek sama gurunya Dia sebel sama gurunya Dia benci sama gurunya Ketika anak sebel kecal benci otaknya ada diproduksi hormon namanya epinefrin Itu menekan syarafnya Kalau anak bahagia yang diproduksi endorpin Yang membuat otak ini maksimal luar biasa Ajari anak bersyukur menerima guru apa adanya Bahkan berdoa bersyafaat buat gurunya Mungkin dia diledek temannya Wah mungkin di sekolahnya ada guru baru yang menyebalkan Atau hal-hal lain yang sebenarnya diluar dirinya Kalau anak mengalami nilai yang jelek kemungkinan besar Dia gak suka sama gurunya Wah gurunya menyebalkan Lalu gimana dong Maksudnya kita pergi ke sekolah supaya guru mata pelajaran itu gak digantikan Gak mungkin Anda bisa mendekati gurunya Anda mendatangi gurunya dan menceritakan mengenai anak anda Yang satu ini sensitif Kalau kakaknya dulu wah gak apa-apa Dipentak pun dia tabah Atau anda ketika pergi keluar kota, keluar negeri Anda beli sesuatu Anda beli buku Berikan kepada gurunya Bukan berarti menyuap Tapi anda berbuat baik Membangun relasi dengan guru Memberikan sesuatu yang memang berguna bagi seorang guru Ketika gurunya menerima pemberian yang wajar dari anda Bukan swap gitu ya Bukan gratifikasi Tapi wah dia pasti akan bersikap baik kepada anak anda Dia perhatikan Lalu tiba-tiba anak anda senang dengan gurunya Dan pelajarannya menjadi mudah Kalau anak nilainya jelek Maka kita perlu bijaksana mencari akar penyebabnya Saya pernah bertemu seorang tua ya Yang nilainya jatuh habis-habisan Dari ranking menjadi hampir gak naik kelas Lalu ketika konseling, ngobrol, wah gak ketemu Ketika anaknya ngobrol, berbicara Wah baru ketemu Ternyata dia bingung Karena orang tuanya baru saja bertengkar dengan hebat Dan mengancam akan bercerai Jadi anaknya ini galau, bingung Nanti kalau aku, papa, mama bercerai Aku ikut siapa? Ikut papa atau ikut mama? Pertengkaran orang tuanya berlarut-larut Bahkan ibunya panggil anaknya Nak nanti kamu pilih papa atau pilih mama Wah anaknya gak bisa konsentrasi belajar Nilainya terus turun dan turun dan turun Orang tuanya sudah punya masalah suami istri Anak nilainya jelek Tambah pusing lagi Saling menyalahkan Kamu gak bisa diri anak Anaknya tambah stres Tambah hancur lagi Nah melalui konseling ini Akhirnya orang tuanya pulih Komitmen untuk memperbaiki pernikahannya Anaknya dipanggil dan mereka berjanji Papa mama tidak akan bercerai Papa mama akan mempertahankan pernikahan ini Anaknya tenang Galau, satu masalah selesai Ternyata nilai-nilainya membaik Jadi ketika orang bahagia Otaknya luar biasa Karena itu mari kita hidup bijaksana di akhir zaman ini Bijaksana dengan bersikap benar Bersikap jujur Dan terutama memberikan perhatian kepada keluarga Kepada anak-anak Karena perhatian membuat orang merasa diterima Dicintai, dihargai Memiliki hubungan yang kuat Dan menciptakan juga melahirkan generasi baru yang luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya